Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami nge-net yaitu segala sesuatu tentang dunia internet tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dunia website tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan bagi anda yang kebingungan mau buat website bisa menghubungi kontak berikut ini nah tema kali ini adalah satu metode yang bernama duplikasi metode ini cocok bagi anda yang bingung mau websitenya seperti apa mau nanti tujuannya seperti apa dan bagaimana eh restanya lah bisa dikatakan rencana strategisnya ya itu bisa menggunakan metode ini metode ini sebetulnya tidak sulitnya tinggal anda aplikasikan namanya saja metode duplikasi berarti anda mencontoh beda dengan mengkopas ya ini kalau kepaskan tulisan kalau duplikasi ini model saya ceritakan pengalaman yang kami miliki saja website kami yang bernama saham video.com ini ini kan website yang berkaitan dengan dunia pasar modal pada awalnya saya bingung juga harus bagaimana kita membuat website ini karena bagaimanapun website pasar modal itu sesuatu yang pelik ya pengetahuannya cukup rumit persaingannya cukup dasar maka kalau kita kebingungan seperti ini misalnya saya menyukai dunia pasar modal tapi harus seperti apa maka anda cari kiblat website yang saran kami adalah di luar negeri kiblat website yang saran kami di luar negeri yaitu kami mencontoh yang namanya ilan market.com nah ini dunia pasar modal jadi modelnya ya sama ya lihat aja Hai nah kami mencontoh ini salah satu kiblat kami bahkan kalau kami kebingungan isinya ya kami baca bahwa ini kan ini bahasa Inggris ya kita artikan sedikit kemudian kita elaborasi ya jadi artikel seperti ini bahkan misalkan kita lihat apa namanya eh sub-sub temanya ya kita lihat di sini saya lihat ini most view ya Anda lihat yang kami trending di sahabatnya sama paling banyak dibaca kan intinya sebab itu nah disini jadi sama nah kalau anda bingung Anda harus menemukan itu menemukan kiblat website yang mau anda buat dan anda duplikasi saja modelnya bisa apa inti saya isinya ya kan membuat blog itu paling gampang itu ketika kita mencari website luar negeri dan kemudian diterjemahkan ya karena gini di Google kalau dengan model seperti itu enggak dianggap duplikasi karena teksnya kan berbeda bahasanya juga berbeda nah kita lihat postingan daripada website ini ya modelnya sederhana simple kali ada table of content ya kemudian ada gambarnya sama persis ini kami juga meniru ini intinya nah jadi seperti itu nah contoh misalkan Anda pengen membuat website tentang travel atau touring ya ya Anda bisa mencontoh ini World Travel Guide ini nah pola-pola-pola nya seperti ini ya cantik kan dia menunjukkan foto tidak penting kalau website travel itu ada kolom di sini nggak penting nah dia tunjukkan foto nih bagus fotonya menarik ya ya dan dia klasifikasinya nah Anda bisa pelajari ini travel features ini food and drink city guide nah berarti kalau country state region berarti kalau Anda misalkan mau buat website tentang travel ya klasifikasinya seperti ini lebih bagus jadi jadi setiap website itu pasti punya kiblat Anda kalau mikir sendiri gitu ah pusing ya sampai tujuh keliling ah contoh yang lain misalkan ada motivator misalkan ya contoh ini aja Zen help habit ini bagaimana websitenya itu clean dia hanya betul-betul menunjukkan motivasi disini jadi seperti itu contoh misalkan yang terakhir ya Anda pengen buat website pribadi ya website pribadi ya bisa mencontoh punya Mas Agus Mulyadi ini ada fotonya tulisannya ya tulisannya kan di update ini tidak begitu sayang tapi yang penting update ini kan 25 Mei kemudian ini kemudian ini 28 Mei tiga hari sekarang sudah 12 Juni belum update ya enggak masalah yang penting eksis gitu dan beliau tulisannya lucu-lucu kan nah bisa dicontoh ini jadi setiap website ada kiblatnya dan setiap website itu selalu ada contohnya ya atau mengelaborasikan sehingga kemudian Anda tidak kehabisan mulai dari ide isinya mulai dari cita-citanya bahkan kalau dilihat disini kalau kami dengan ada kursus ya nanti kedepan kami ada kursus kemudian ada webinar kami kedepan akan rutin mengadakan webinar kemudian bahkan ada registrasi ya ini agar registrasi juga kami kedepan kan seperti itu jadi sep tujuan saya kedepan itu dengan website yang saya miliki sudah jelas Oh tujuannya seperti ini ada khususnya ada nanti kelasnya jadi jangan hanya terlalu mindset dengan yang namanya Google Adsense nah itu yang paling penting website ini sekali lagi sebuah bisnis besar yang kita bangun secara perlahan-lahan dan kita sukai menjadi sebuah hobi yang menyenangkan terima kasih banyak sampai ketemu lagi Jangan lupa untuk subscribe like dan komen tetap semangat di dunia website karena dunia website ini sangat mengasihkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati